Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Syawal Sport TV Dalam kesempatan kali ini Mimin akan membahas pertandingan babak perempat final Piala Sederman 2021 Dimana Indonesia telah dipastikan akan menghadapi Malaysia di babak tersebut Tentunya pertandingan tersebut bakalan berlangsung panas dan sangat seru Tapi sebelum Mimin masuk ke pembahasannya Mimin mengajak teman-teman untuk subscribe channel kami Kemudian klik ikon lonceng Guna mendapatkan notifikasi video-video menarik selanjutnya dari kami Seputar dunia olahraga tentunya Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe Semoga berkah untuk kita semua Amin Pertandingan seru babak perempat final Antara Indonesia vs Malaysia Insya Allah Akan berlangsung pada hari Jumat 1 Oktober 2021 Sekitar Pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat Yang Kemungkinan akan disiarkan langsung oleh TVRI dan TV Champion Atau video.com Berikut Mimin akan membahas pertandingan sebelumnya Dari kedua tim Indonesia Kabupat perempat final Dengan kemenangan tersebut Indonesia menghadapi runner up dari grup D yaitu Malaysia Yang ditentukan oleh hasil drawing Hmm Malaysia tentunya bukan lawan yang muda untuk Indonesia Sehingga Pertandingan tersebut kemungkinan akan berlangsung sangat seru teman-teman Sementara Malaysia harus berpuas diri sebagai runner up grup D Setelah dikalahkan oleh Jepang dengan skor akhir 4-1 Kemenangan Malaysia didapatkan oleh pasangan ganda putra Malaysia yaitu Aaron Saya dan Sohoi Tentunya dengan onggolnya Aaron Saya dan Sohoi atas Jepang Perlu jadi perhatian khusus untuk tim Indonesia Apalagi Dalam Olimpiade Tokyo lalu Aaron Saya dan Sohoi mampu mengalahkan ganda putra terbaik Indonesia yaitu Kevin dan Marcus Tapi menariknya Aaron Saya dan Sohoi tumbang dari ganda putra terbaik kedua Indonesia yaitu Henra dan Ahsan Hmm Semakin menarik sepertinya pertandingan tersebut ya teman-teman Sedangkan jika melihat head to head kedua tim Indonesia dan Malaysia pernah bertemu sebanyak 27 kali di turnamen mayor Dimana Indonesia mampu unggul sebanyak 22 kali dan sisanya merupakan kemenangan untuk Malaysia Dan di prediksi Indonesia unggul dari 4 sektor yaitu ganda putra, ganda putri, tunggal putra dan ganda campuran Nah teman-teman melihat hasil-hasil tersebut Kita bisa melihat bahwa tim bulu tangkis Indonesia memang lebih unggul atas Malaysia Sehingga Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke babak semifinal Untuk itu Mimin mengajak teman-teman untuk mendoakan seluruh kontingan bulu tangkis Indonesia Yang akan berjuang di babak perempat final menghadapi Malaysia Semoga Kresya Poli dan kawan-kawan mampu tampil baik dan percaya diri Sehingga mampu memenangkan pertandingan tersebut Amin Semoga tayangan ini bermanfaat Salam olahraga Salam Shawl Sport TV